Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dekopin Wil Provinsi Jambi perayakan Hari Kooperasi Nasional ke-76 dan Hari UMKM Nasional tahun 2023. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Jambel Haris dengan harapan agar ke depan kooperasi dan UKM semakin maju menuju Jambi Mantap. Perayaan Hari Kooperasi Nasional 2023 diperingati setiap tahunnya. Sebagai wujud mengingat peran penting kooperasi dan UMKM dalam membangun perekonomian bangsa. Di Jambi, peringatan Hari Kooperasi Nasional ke-76 dilaksanakan hari ini, Kamis 24 Agustus 2023 yang diinisiasi berkat kerjasama yang baik antara Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi dengan Dewan Kooperasi Wilayah Provinsi Jambi. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambel Haris, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hestindar Haris, Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Sardaini beserta jajaran, Ketua Dekopin Wil Provinsi Jambi Faisal Riza, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Jambel Haris minta kooperasi untuk mengembangkan potensi daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian anggota serta pengembangan pelaku UMKM di sekitar. Gubernur Al-Hari juga minta kooperasi segera berbena dengan bertransformasi secara digital sesuai perkembangan zaman dan diurus oleh SDM yang unggul, serta memanfaatkan segala peluang. Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi Sardaini menjelaskan, peringatan Hari Kooperasi ke-76 tingkat Provinsi Jambi tahun ini mengusung tema Transformasi Kooperasi dan UMKM Masa Depan dalam rangka digitalisasi dan hilirisasi kooperasi dan UMKM menuju Jambi Mantap. Sardaini mengajak semua stakeholder untuk saling bahu-membahu, meningkatkan komitmen demi mewujudkan transformasi kooperasi dan UMKM Masa Depan Provinsi Jambi yang akan berdampak besar bagi kesejahteraan daerah dan masyarakat. Kita mengambil tema yaitu Transformasi Kooperasi dan UMKM menuju masa depan. Artinya apa? Karena kooperasi ini sudah ke depannya sudah harus beralih kepada digitalisasi. Nah, jadi banyak menggunakan aplikasi dan media. Dalam perayaan Harkopnas tingkat Provinsi Jambi ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada kooperasi yang berprestasi. Penetapan UKM naik kelas, penyerahan sertifikat hak atas tanah dari BPN, penyerahan sertifikat halal dan NIB, penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta gelar produk UMKM yang diberiakan oleh 25 asosiasi Dharma Wanita OPD Seprovinsi Jambi, PNPM, BPJS, dan Bulog yang dipusatkan di halaman kantor dinas kooperasi UKM Provinsi Jambi hingga Minggu Mendata. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.